Assalamualaikum Wr. Wb Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengenai bagi kalangan atas atau kalangan bawah saja, COVID-19 ini mengenai hanya seluruh kalangan bagi kita semua. Nah, apakah itu COVID-19? COVID-19 COVID-19 adalah sekelompak virus yang dapat menginfeksi seluruh nafas pada manusia. COVID-19 pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok bulan Desember tahun 2019 dan telah menjadi pandemi dunia. Tetapi, sekarang COVID-19 ini telah sampai ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Sejak COVID-19 ini banyak banget dampaknya, termasuk anak-anak sekolah kan, dia dirumahkan belajarnya. Terus saya sendiri, saya pribadi, kalau keluar-keluar itu takut ngeri juga kan, terus harus pakai masker, harus lebih teri lagi. Terus juga dari ekonomi, itu benar banget-benar turun jadinya kerasa banget sama saya. COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari COVID-19 ini? Pada tanggal 15 Juli 2020, sudah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 80.094 orang, dengan penambahan 1.522 orang. Untuk itu, mari kita melakukan pola hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19, salah satunya dengan cara makan dengan gizi yang seimbang, seperti... Di tengah pandemi ini, kita harus lebih melatihkan pola makan kita, yaitu dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Makan makanan yang dimasak terlebih dahulu. Minum air putih 8 gelas per hari. Olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan selalu mencuci tangan setelah beraktifitas atau telah melakukan kegiatan di luar rumah. Dengan 6 langkah cuci tangan. Selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Pokoknya selama pandemi ini, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, terus jaga hidup sehat sama bersih sih pokoknya. Untuk itu, ayo kita melakukan pola hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19. Dengan bersama kita lawan COVID-19. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufi madai, ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker.